Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Arta Tofari Channel Ini adalah kipas angin Stenven merek Arashi Datang hanya seperti ini saja Bagian kepalanya saja yang ada dinamonya, ada motornya Dengan keluhan, putaran kipasnya lambat atau pelan Jadi kalau pemiliknya menghidupkan kipas Kipasnya ini harus dibantu, diputar menggunakan tangan Barulah kipasnya ini mau berputar Yaitupun putarannya tidak normal Tidak berputar semestinya Karena putarannya lambat Langsung saja ya, kita bongkar dulu Kipasnya ini Oke kita lanjut lagi Jadi untuk teman-teman di rumah yang masih awam Kalau ingin coba-coba memperbaiki kipas angin sendiri di rumahnya Tentunya milik sendiri ya Untuk belajar Masalah Seperti ini Kalau kipas anginnya berputar lambat atau lemah Umumnya masalahnya ada di asnya ini dengan bosnya Bisa bos bagian depan ini atau bagian belakangnya ini Umumnya itu Asnya dengan bosnya ini kering Bisa kering, bisa juga karena berkarat Jadi menyebabkan putaran asnya ini berat Dan kalau kita hidupkan putaran kipasnya itu menjadi lambat atau lemah Bisa juga Karena Ini Yang berbentuk kotak hitam ini Namanya kapasitor Ini kalau Muatannya Atau kapasitas komponen ini Kapasitor ini sudah berkurang Bisa juga menyebabkan Putaran kipas menjadi lemah atau lambat Jadi untuk mencobanya Teman-teman di rumah yang masih awam bisa Coba Diputar Pakai tangan gini Kalau dia asnya ini Berat Kemungkinan Asnya dengan Bosnya yang di tengah di dalam ini Kering atau berkarat Jadi Bisa coba dibersihkan Bisa coba Diteteskan Saja minyak Di bagian tengahnya Atau Kalau Karatnya Sudah terlalu banyak Bisa Coba dibongkar Jadi coba Coba Kita bongkar dulu ya Motornya ini Oh ya teman-teman Untuk kipas yang sedang Saya kerjakan ini Penyebab Putaran kipasnya menjadi Lemah atau lambat Ini penyebabnya Karena Asnya Dengan bosnya ini Sudah kering Kering atau berkarat Jadi Kalau kita putar gini Putarannya berat Bukan 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 karena Kapasitor ini yang Sudah lemah ya Tapi karena Asnya dengan bosnya ini Bosnya ini Sudah kering Atau berkarat Jadi Harus kita Bersihkan dulu Ini langsung kita Kerjakan dulu ya Selamat menikmati Teman-teman harus Hati-hati ya Mengeluarkan Sarangnya ini Jangan sampai Spoolnya terikut Tertarik Kalau Spoolnya ikut Ketarik Bisa Malah menyebabkan Spoolnya Rusak Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau Semuanya Sudah bersih Dari Karat Atau kotorannya Sudah bersih Semua Jangan lupa Diminyakin Teman-teman Biar putarannya Kembali Lancar Terutama Yang di Bagian Dalam Bosnya Biar ini kalau sudah selesai diminyakin kita pasang kembali jangan lupa posisi awalnya tadi ya jangan oke dinamonya sudah saya pasang kembali sekarang kita tes dulu ya untuk melihat hasilnya oke sudah lancar putarannya sudah tidak perlu dibantu dengan putaran tangan lagi oke kalau gitu kita kita pasangi kembali seperti semula oke sudah selesai saya pasang kembali sekarang kita tes lagi ya oke putarannya sudah normal sudah tidak perlu dibantu dengan tangan lagi sudah normal putarannya oke oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe-nya ya juga komen positifnya agar channel ini bisa terus berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati